Assalamualaikum tretan Welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau bikin video ngerangkai paper flowers nah buat kalian yang bingung mau bikin backdrop paper flowers tapi bingung gimana cara merangkainya disini aku mau share ke kalian 3 cara merangkai paper flowers yang simple dan gampang banget dan kebetulan aku lagi bikin orderan orang itu dan sekalian aku mau berbagi sama kalian gimana cara merangkai paper flowers so buat kalian yang penasaran just keep on watching nah pertama-tama aku bakalan tunjukin ke kalian apa aja paper flowers nya dan berapa banyak dan ya kebetulan aku bikinnya cuma 10 paper flowers nah buat kalian yang gak mau ribet kalian cuma bikin kalian bisa bikin cuma 10 aja udah cukup buat acara kalian entah itu ulang tahun lamaran wedding dan lain sebagainya sekarang aku mau tunjukin disini aku bikin warna maroon nah ini jadi aku bikin itu warna maroon mix dengan hitam dan gold ini satu nah kayak gini satu terus warna hitam kayak gini terus hitamnya aku bikin dua dan aku juga bikin warna gold dua terus aku juga bikin warna maroon yang kecil itu ada empat seperti ini ini terus ada warna hitam terus aku terus aku juga bikin daun-daunnya ini tuh terus ada daun ginian ada empat terus ada inisial nama karena ini adalah pesanan orang jadi ya orang requestnya minta M sama B sama N nih kayak gini terus aku ada sedikit kayak bunga kecil-kecilan gitu ini sisa dari kertas jasbitnya oke mungkin itu aja paper flowers yang aku buat memang sedikit tapi ya semoga kalian kuas dengan rangkaian aku so ya langsung aja kita merangkai kita langsung aja aku mau merangkai dan aku disini punya tiga cara untuk merangkai paper flowers dan ya let's go nah untuk model pertama aku mau bikin model lurus gitu dan yang pertama aku itu letakkan yang warna marun karena warna marunnya itu satu dan sedangkan yang lainnya itu dua-dua jadi yang marun itu di tengah terus untuk yang kecil aku taruh hitam yang di tengah karena ada satu terus lainnya itu warna marun nah aku taruh bergecer lurus di bawah yang besar terus kemudian aku juga letakkan daun-daunnya di pinggir nah seperti itu kemudian aku letakkan inisial namanya lurus aja di bawah bunga yang kecil di bagian tengah lanjut aku taruh di hiasan bunga kecil di bagian ini yang namanya biar kelihatan lebih cantik aja dan dia hasilnya bakalan seperti ini itu simple banget bagi kalian yang mau bikin backdrop bisa gunakan model yang pertama ini yaitu lurus aja untuk model yang kedua aku mau bikin model lengkung gitu jadi agak lengkung ke bawah dan aku letakkan warna marun di bagian tengah dan aku letakkan warna hitam di bagian kanan kiri marun kemudian yang terakhir aku letakkan warna emas dan ya untuk yang kecil aku juga lengkungan juga ke bawah lengkung ke bawah gitu dan di bagian tengahnya warna hitam dan lainnya warna marun kenapa goldnya itu di bagian terakhir karena nasib biar kita-bibar sama warna daunnya yang gold juga jadi kelihatannya itu lebih challenge aja nah kemudian aku taruh daun-daunnya di bagian bawah atau di pinggir karena daunnya juga sedikit aku taruh di bagian pinggir aja kalau misalkan daunnya itu banyak aku bakalan taruh di bagian tengah atau di bagian atas dan lain sebagainya nah lanjut untuk inisial namanya aku taruh lurus aja di bagian tengah seperti model pertama untuk bagian inisial namanya itu aku taruh lurus nah udah setelah itu aku taruh hiasan bunga-bunga kecil tadi biar kelihatan indah dan suit gitu nah ini tuh random banget kalau ada saya tahu di mana aja nah untuk model yang terakhir ini aku pakai model belah dua gitu jadi aku pisah jadi dua bagian dan di bagian yang sebelah kiri aku pakai warna tiga nah untuk bagian bunga besarnya aku pakai tiga yang besar dan kecil yaitu sitam dan merah dan aku pisah pokoknya sebanding mungkin sesama mungkin gitu guys nah untuk bagian daunnya aku taruh di bagian bawah untuk yang sebelah kiri dan untuk yang di sebelah kanan aku menggunakan dua bunga besar dan tiga bunga kecil yang warna maroon nah gitu terus untuk daunnya aku taruh di bagian atas nah hasilnya bakalan seperti ini dan ini tuh bagus banget dan simpel banget dan untuk bagian ini yang namanya aku taruh di bagian tengah dan berbentuk memanjang ke bawah gitu nah pokoknya atur sesuai keinginan kalian dan terakhir aku pakai hiasan lagi yaitu bunga kecil dan ya random aja sih oke hasilnya bakalan seperti ini selamat menikmati